Pedang menaga hitam jilid 4. Jangan bergerak, suamiku. Tahankan saja. Hanya sakit sedikit Kui Ji menghibur sambil mengusap-ngusap dagu Hansin seperti seorang ibu membujuk anaknya. Begitu jarum ditusukan, Hansin merasa sesuatu yang amat dingin memasuki tubuhnya melalui pangkal lengan itu. Dia menggigil dan rasa dingin itu menyusup tulang. Kui Ji masih terus membelainya. Jarum dicabut kembali dan wanita itu terkekeh. Hik-hik-hik, ia akan kehilangan tenaganya dan ia akan menjadi penurut, tidak akan dapat memberontak lagi, engkau sudah yakin benar, liusi suaminya bertanya. Wanita itu tiba-tiba melotot kau, tidak percaya akan kemampuan racunku. Apakah engkau ingin merasakannya sendiri? Ia mengancam dengan jarumnya. Ah, tidak. Jangan aku hanya khawatir pemuda ini memberontak dan sukar bagi kita untuk menundukannya kembali. Titik. Hem, sekarang juga dapat dibuktikan. Liusi menepuk punggung Hansin dua kali dan pemuda ini merasa betapa darahnya mengalir normal dan dia dapat bergerak kembali. Akan tetapi ketika dia hendak mengerahkan tenaganya, dia terkejut. Otot-otot di tubuhnya tidak dapat terisi tenaga Sinkeng dan dia hanya dapat bergerak dengan tenaga biasa saja. Otot-otot itu seperti dalam keadaan lesu dan tidak dapat menerima hawa Sinkeng yang disalurkannya. Hik haik haik, percuma saja. Engkau mencoba untuk menyalurkan Sinkengmu, Hansin titik. Hahaha, engkau sudah berjodoh dengan putri kami, orang muda. Ayah, namanya Cian Hansin, kelak anak kami akan bermarga Cian, kata Kui Ji tanpa malu-malu lagi. Hahaha, tentu saja. Sudah menjadi peraturan nenek moyang kita yang tidak boleh dilanggar bahwa seseorang anak menggunakan marga ayahnya. Hansin, karena engkau sudah menjadi mantuku, maka menurut peraturan sejak zaman dahulu, engkau harus memberi hormat kepada aku dan istriku dengan berlutut. Hayo lakukan, engkau tidak akan menyesal menjadi mantukuimu, hahaha. Hansin merasa tertarik sekali. Dua kali sudah orang gila ini menekankan soal peraturan nenek moyang yang harus ditaati. Agaknya ini merupakan titik kelemahannya, pikirnya maka hal itu akan dicobanya. Benar sekali, paman akan tetapi menurut peraturan nenek moyang kita sejak zaman dahulu yang tidak boleh dilanggar, pemberian hormat itu hanya dilakukan di waktu sepasang pengantin dipertemukan, jadi bukan sekarang. Kalau sekarang dilakukan, ini berarti melanggar peraturan nenek moyang titik. Kui mo tertegun, melongot, lalu tertawa, hahaha, engkau benar. Aku sampai lupa, hahaha. Baik, dilakukan nanti setelah kedua pengantin dipertemukan Hansin merasa girang, ternyata atalnya berhasil baik, maka dia lalu berkata laki menurut adat istiadat, sungguh. Tidak pantas kalau seorang mantu dibiarkan setengah telanjang seperti ini. Hal itu akan mencemarkan nama baik mertuanya. Maka saya harap agar buntalan pakaian ku yang disimpan calon istriku diberikan kepadaku agar saya dapat memakai pakaian yang pantas titik. Kui mau memandang kepada putrinya. Kui ji, apakah pakaian suamimu kau simpan titik? Buntalan itu adalah emas kawinnya, ayah titik. Emas kawinku hanya sekantung emas itu, dan pakaian itu adalah pakaian untukku sendiri, adik Kui ji yang baik. Kata Hansin dengan suara merayu. Senang hati Kui ji disebut adik yang baik, maka ia lalu tertawa dan berlengcatan pergi. Tak lama kemudian ia sudah kembali membawa buntalan itu dan membukanya di depan semua orang. Ketika mengambil kantung emas, Kui ji bersorak horoe, ini emas kawinku. Banyak yah, ibu hem, dahulu emas kawin yang diberikan ayahmu kepadaku, tidak sebanyak itu titik. Sementara itu Hansin mengambil pakaiannya dan mengenakan pakaiannya sendiri. Agar tidak bertelanjang lagi, dia memakai pakaiannya di luar celana berkembang itu. Bagus, kau gagah memakai pakaian itu. Pantas menjadi mantuku. Kata Kui mo. Dan sekarang, mari kita semua pulang. Pesta pernikahan harus dirayakan dengan meriah biarpun hatinya mendongkol dan juga khawatir, Hansin terpaksa ikut rombongan keluarga gila itu mendaki sebuah bukit yang penuh hutan. Melihat keadaan dirinya, untuk sementara ini terpaksa dia harus menurut segala kemauan. Mereka, akan tetapi dia masih memiliki senjata yang ampuh, yaitu kepatuhan Kui mo akan adat istiadat nenek moyang. Dan senjata itu akan dapat dipakainya untuk mengendalikan mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Dia tidak tahu berapa lamanya racun dingin itu akan memengaruhi tubuhnya rumah itu besar akan tetapi sederhana sekali, terbuat daripada bambu dan kayu. Ketika Hansin diajak oleh keluarga gila itu memasuki rumah, dia sudah menyusun rencana siasatnya. Di dalam rumah terdapat pula meja kursi yang kasar, agaknya buatan mereka sendiri. Akan tetapi pada dinding bambu itu tergantung lukisan-lukisan indah dan sajak-sajak pasangan yang ditulis oleh penyair-penyair terkenal. Hansin merasa heran sekali. Dilihat dari sajak dan lukisan itu, pantasnya keluarga itu adalah keluarga bangsawan yang berdiam di sebuah gedung. Sajak dan lukisan seperti itu memang sepatutnya tergantung di dinding rumah gedung. Nah, inilah rumah kami, juga kini menjadi rumahmu, mantuku. Kata Kui Mo sambil tertawa-tawa senang. Kita akan segera melangsungkan pernikahanmu dengan Kui Ji titik. Hansin bangkit berdiri dari duduknya dan memberi hormat. Sikapnya seperti seorang sastrawan yang patuh terhadap adat istiadat. Calon mertuaku, harap diketahui bahwa baru beberapa bulan saya kematian ayah kandung saya, menurut adat istiadat nenek moyang kita, seorang anak yang kematian ayahnya, tidak boleh melangsungkan pernikahan sebelum. Berkabung sedikitnya satu tahun? Apakah paman calon mertua berani melanggar pantangan adat istiadat itu? Titik. Mendengar ini, Kui Mo terbelalak. Ah, tentu saja tidak boleh. Berapa lama laki perkabungan selesai tanyanya sambil memandang pakaian Hansin yang serba putih? Hansin memang sengaja memilih pakaian putih ketika berpakaian tadi, karena siasat ini sudah mulai disusunnya. Kurang tiga bulan lagi. Dan pula menurut adat istiadat nenek moyang kita, sebuah pesta pernikahan merupakan ukuran dari derajat dan martabat orang tua pengantin. Kalau pernikahan dilangsungkan di tempat sunyi ini, tanpa ada tamunya, tanpa ada keramaian yang mewah, apakah hal itu tidak akan merendahkan martabat paman calon mertua? Saya kira sambil menunggu tiga bulan lewat, paman dapat mencari tempat yang lebih sesuai untuk mengangkat derajat paman calon mertua titik. Kembali Kui Mo terbelalak dan bengong. Akhirnya dia mengangguk-angguk bodoh. Kita akan cari tempat itu, kita akan cari. Katanya, agak bingung. Kenapa bingung, suamiku? Tak jauh dari sini, lereng HW Asan, bukankah terdapat tempat yang indah dan cukup mewah? Partai Bunga HW Akisan memiliki gedung yang besar dan megah. Kita datangi HW Alisan, kita duduki gedungnya untuk perayaan pernikahan dan kita suruh mereka mengundang tokoh-tokoh dunia perselatan untuk hadir merayakan pesta pernikahan. Tentu akan meriah dan mengangkat martabat kita titik. Bagus, bagus, hahaha. Kui Mo melompat, merangkul istrinya dan menciuminya. Mantuku, bukankah ibu mertuamu ini pintar sekali katanya. Hansin tersenyum melihat perilaku yang tidak mengenal rasa malu itu memang pendapat yang baik sekali, katanya. Kalau gitu, kita bersiap-siap, besok kita pergi ke HW Asan dan menguasai HW Alisan, hahaha. Kui Mo tertawa-tawa seperti anak kecil yang merasa gembira sekali. Malam itu, Kui Ji hendak menggandeng Hansin ke kamarnya, akan tetapi pemuda itu berkata calon istriku yang baik, Jangan kita melanggar pantangan nenek Mo yang kita titik. Suamiku, kita akan menjadi suami istri, apa salahnya kalau engkau tidur di kamarku bersamaku titik. Ayuh, adik Kui Ji yang baik, apakah engkau tidak tahu? Tanyakan saja pada ayahmu ini. Nenek Mo yang kita mengatakan bahwa sebelum dipertemukan sebagai pengantin, calon pengantin tidak boleh saling berdekatan, apalagi tidur sekamar. Aku tidak berani melanggar pantangan itu, takut kalau kena kutuk. Titik. Mendengar ucapan itu, Kui Mo mengangguk-angguk. Dia benar, Kui Ji. Biar dia tidur sekamar denganku dan engkau tidur sekamar dengan ibumu. Titik. Akan tetapi, ayah. Tidak ada tapi. Kita adalah orang-orang terpelajar dan mantuku adalah orang yang mengenal adat, kita harus menaati adat istiadat kalau tidak mau terkutuk. Aku takut kalau-kalau dia melarikan diri, ayah, kata Kui Ji. Hahaha, dia tidur bersamaku sekamar, bagaimana dia bisa melarikan diri? Kui Mo tertawa bergelak. Hik haik hik, dia sudah terkena racunku, mana mungkin dapat meloloskan diri, kata Pula Liu Si, ibu Kui Ji. Demikianlah, malam itu Hon Sim tidak tidur sedipan dengan Kui Mo, setelah mereka makan malam. Dan ternyata biarpun gila, Kui Ji dan ibunya pandai memasak. Makanan yang dihidangkan cukup lezat sehingga Hanin merasa heran sendiri. Dalam banyak hal keluarga ini seperti bukan orang-orang gila, bahkan ada kalanya mereka bersikap wajar dan waras. Akan tetapi segera sikap itu tertutup oleh kelakuan yang gila-gilaan. Begitu tubuhnya menyentuh tempat tidur, Kui Mo segera mendengkur. Han Sin sebaliknya tidak dapat tidur. Bukan hanya karena di sebelahnya ada orang mendengkur, melainkan karena dia memang sedang berusaha untuk melarikan diri. Sebetulnya kalau saja tenaga sinkangnya dapat disalurkan, mudah saja baginya untuk menotok Kui Mo yang rebah miring membelakanginya itu. Akan tetapi tenaga sinkangnya dari tantian, bawah pusar, itu tidak dapat menggerakkan otot-ototnya. Menotok dengan tenaga biasa saja amat berbahaya. Kui Mo biarpun gila memiliki ilmu kepandayan tinggi, mana bisa dilumpuhkan dengan totokan tenaga biasa. Dengan hati-hati dia bangkit duduk. Untung dia tidur di tepi depan sehingga dia dapat turun dari depan tanpa melangkai tubuh Kui Mo. Dia bergerak perlahan sekali sambil memperhatikan dengkur orang gila yang lihai itu. Dengkurnya masih tetap, bahkan terdengar semakin keras. Kini dia berindap-indap ke pintu dan keluar dari pintu. Agar tidak melewati kamar kedua orang wanita yang berada di bagian depan, dia pergi ke belakang, membuka pintu belakang yang menembus ke kebun. Jantungnya bergebar. Tegang dan juga girang. Tidak ada perubahan dalam kamar itu dan dengkur Kui Mo itu bahkan terdengar dari belakang rumah. Juga tidak ada suara keluar dari kamar Kui Ji yang tidur bersama ibunya. Dia dapat bebas titik. Malam itu terang bulan, menguntungkan bagi Hansin. Dia dapat melarikan diri di bawah sinar bulan. Akan tetapi baru belasan langkah dia memasuki kebun, tiba-tiba nampak tiga bayangan berkelebat dan keluarga itu, lengkap ayah istri dan anak, telah berada di situ mengetungnya. Mereka tertawa-tawa dan Kui Mo menegur ha-ha-ha, mantuku, engkau hendak pergi kemana titik. Hansin merasa hatinya mendongkol bukan main, namun damdiam di ia juga kaget. Keluarga gila ini memang benar-benar lihai sekali. Dia bersungut-sungut. Kalian ini sungguh merupakan orang-orang yang tidak tahu aturan dan kepantasan. Orang ingin kencing, kenapa diikuti berkata demikian, dia lalu menghampiri sebatang pohon, membuka celananya dan kencing di situ titik. Ha-ha-ha, kami memang salah. Aku juga ingin kencing. Kata Kui Mo dan dia pun kencing di bawah pohon yang sama. Ibu dan anak itu terkekeh-kekeh dan pergi dari situ, kembali ke dalam rumah. Terpaksa Hansin juga kembali ke dalam rumah bersama Kui Mo dan karena dia maklum bahwa melarikan diri tidak mungkin sama sekali, dia pun dapat menerima keadaan dan tidur pulas. Besok pagi kalau mereka menyerang Hawel Alipang seperti yang mereka rencanakan, dia dapat mencari kesempatan untuk melarikan diri. Hawel Alipang adalah sebuah perkumpulan persilatan yang dipimpin oleh seorang pendekta cuanita. Murid-muridnya atau para anggota Hawel Alipang semua wanita. Jumlah para murid Hawel Alipang ada kurang lebih 50 orang, dari gadis-gadis berusia 18 sampai 25 tahun. Hawel Alipang baru berdiri 23 tahun yang lalu, yaitu sejak kerajaan Suwi berdiri. Perkumpulan ini merupakan pecahan dari perkumpulan Tian Lipang yang terkenal di dunia persilatan. Pada 23 tahun yang lalu, ketua Tian Lipang yang bernama Inyang Tukou sudah berusia lanjut, sudah kurang lebih 90 tahun. Karena merasa sudah terlalu tua untuk memimpin Tian Lipang, merasa tubuhnya sudah lemah dan ia ingin tekun bersemedi, menjauhi urusan duniawi, ia lalu mengambil keputusan untuk menyerahkan pimpinan Tian Lipang kepada muridnya. Akan tetapi ternyata ia mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang akan dipilihnya menjadi ketua baru menggantikannya. Murid utama yang paling disayangnya adalah Kuei San Mimau akan tetapi murid ini telah meninggal dunia 15 tahun yang lalu. Dan di antara murid-muridnya yang lain terdapat dua orang gadis yang dianggapnya paling pandai dan pantas menjadi ketua Tian Lipang. Ia menjadi ragu dan bimbang siapa di antara kedua murid ini yang akan diberi warisan kedudukan ketua. Dalam peraturan Tian Lipang, seorang ketua tidak boleh menikah selama ia menjadi ketua, akan tetapi seorang murid boleh saja menikah karena murid ini masih wanita biasa, belum menjadi Tukou. Murid pertama yang dianggapnya cocok menjadi ketua Tian Lipang bernama Yap Chi Hwa, berusia 27 tahun dan murid kedua bernama Chiang Hwa, berusia 22 tahun. Kalau dinilai dari ilmu kepandaian silat, murid kedua itu lebih pandai dan berbakat. Akan tetapi ia tahu bahwa Chiang Hwa seorang gadis cantik yang mempunyai hubungan akrab dengan seorang pemuda murid Gun Lun Pai bernama Ang Chun Se. Murid pertama itu, Yap Chi Hwa, memiliki wajah yang tak dapat disebut cantik. Melihat kenyataan ini, agaknya Chi Hwa yang dapat menjadi ketua Tian Lipang dan tidak menikah selamanya. Pada suatu pagi, In Yang Tukou memanggil kedua orang muridnya ini ke dalam ruangan tertutup dan mengajak mereka berdua untuk bercakap-cakap. Aku memanggil kalian berdua untuk memberitahu bahwa aku sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai ketua. Dan sebagai penggantinya, ku pandang hanya kalian berdua yang pantas menjadi ketua baru. Kalau diukur dari ilmu kepandayan, Chiang Hwa memang lebih unggul dan lebih pantas menjadi ketua. Subo, kalau begitu berikan saja kedudukan ketua kepada Chiang Sumoi. Kata Chi Hwa dengan suara rela. Sikapnya ini saja sudah mendatangkan rasa suka di hati In Yang Tukou. In Yang Tukou mengangguk-angguk dan melamaikan sebuah kebutan putih di depannya. Akan tetapi ada pantangan yang amat keras untuk menjadi ketua, yaitu seorang ketua tidak diperbolehkan menikah selama haidupnya. Aku ragu apakah Chiang Hwa dapat mempertahankan pantangan ini. Chiang Hwa mengerutkan alisnya. Ia adalah seorang gadis yang beratak jujur dan keras hati. Subo, maafkan pertanyaan Teucu. Akan tetapi, semua murid Tian Lipang diperbolehkan menikah, mengapa ketuanya tidak? Bukankah itu tidak adil namanya titik? In Yang Tukou tersenyum ini sudah menjadi peraturan Tian Lipang yang digariskan oleh pendirinya dan kita harus menaatinya. Menurut pendapatku, pantangan ini diadakan agar para ketua Tian Lipang tidak terikat oleh keluarga dan dapat mencurahkan perhatian, khusus untuk kepentingan Tian Lipang dan perkembangan agama tu titik. Akan tetapi, peraturan itu diadakan oleh seorang ketua, apakah tidak dapat peraturan itu diubah oleh ketua yang lain? Zaman telah berubah, Subo seorang wanita tidak akan menjadi seorang manusia yang lengkap dan sempurna hidupnya kalau ia tidak diperbolehkan menikah dan mempunyai keluarga. Chiang Hwa I Tidak boleh kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Peraturan adalah untuk ditaati, bukan untuk diperbantahkan. Karena itulah, biar kepandayanmu lebih tinggi daripada Yap Chi Hwa I, akan tetapi terpaksa aku tidak dapat memilihmu menjadi ketua baru menggantikan aku. Aku akan mengangkat Chi Hwa I untuk menjadi ketua baru. Ucapan Im Yang Tukou ini bernada marah. Subo, harap Subo memaafkan semua yang masih muda. Teucurlah mengalah kalau Subo memberikan kedudukan ketua kepada Chiang Sumoi, kata pula Chi Hwa I dengan suara merendah. Hem, keputusanku tidak dapat diubah lagi, Chiang Hwa I, engka sepatutnya mencontoh sucimu ini yang pandai membawa diri dan taat kepada peraturan. Titik. Chiang Hwa I yang ditegur burunya hanya menundukkan kepalanya, akan tetapi di dalam hatinya ia membantah. Pandai membawa diri. Ia mengenal benar siapa sucinya itu. Seorang yang keras hati dan licik. Pernah dulu sucinya ini berkata kepadanya bahwa kalau sucinya menjadi ketua, sucinya akan mengharuskan agar semua murid tidak menikah. Hal ini dikatakannya sucinya karena iri hati kepadanya yang menjalin hubungan akrab dengan Ganseng, murid kun lumpai itu. Pada keesokan harinya, In Yang Tukau mengumpulkan semua muridnya dan mengumumkan pengangkatan Yap Chi Hwa I sebagai ketua baru. Upacara semilah yang untuk mengesahkan pengangkatan ketua itu diadakan dan setelah itu, In Yang Tukau yang sudah tua lalu mengundurkan diri ke dalam sebuah guha di puncak gunung untuk bertapa, tidak lagi berurusan dengan dunia luar. Selama In Yang Tukau masih hidup, Yap Chi Hwa I bersikap biasa dan melanjutkan yang telah diambil oleh subonya. Akan tetapi, setahun kemudian In Yang Tukau meninggal dunia karena usia tua. Setelah penguburan jenazah Tukau itu selesai, Yap Chi Hwa I segera mengumumkan perintahnya yang pertama yaitu ia mengubah peraturan Tain Lipang dan semua murid Tain Lipang tidak diperbolehkan menikah. Siapa yang tidak mau menaati peraturan ini dikeluarkan dari perkumpulan titik. Chi Hwa I mendahului murid-murid lain, dan ia menyatakan keluar dari Tain Lipang. Tindakannya ini mendorong keberanian para murid lain yang segera mengikuti langkahnya, ramai-ramai keluar dari Tain Lipang. Tidak kurang dari 30 orang murid menyatakan keluar sehingga yang tinggal hanya kurang lebih 70 orang. Murid Laki, Yap Chi Hwa I marah sekali akan tetapi ia tidak melarang mereka pergi. Ia lalu mengumumkan nama julukannya sebagai nama yang baru, yaitu Kang Sim Tukau, pendeta wanita berhati baja titik. Sementara itu, Chi Hwa I yang sudah keluar dari Tain Lipang, segera melangsungkan pernikahannya dengan Ang Chun Sek. Pemuda murid Kun Lun Pai yang tinggal di Idusun tidak jauh dari Tain Lipang dan dengan siapa sudah lama ia menjalin hubungan. Dalam pesta pernikahan ini ia mengundang semua saudara seperguruan yang telah keluar dari Tain Lipang sehingga pesta pernikahan itu merupakan pertemuan yang mengembirakan. Dan dalam pertemuan itu, disepakati oleh semua murid yang keluar dari Tain Lipang agar Chi Hwa I suka memimpin mereka dalam sebuah wadah baru, yaitu perkumpulan baru. Chi Hwa I yang masih merasa penasaran kepada gurunya dan sucinya, menyetujui dan demikianlah, mereka mendirikan Hwa I Lipang yang berpusat di Pegunungan Huasan, dengan Chi Hwa I menjadi ketuanya. Setahun setelah para murid Tian Lipang itu keluar dari perkumpulan itu, mereka kini mendirikan Jwa I Lipang. Baru setelah 4 tahun menikah, Chi Hwa I mengandung. Berbeda dengan keadaan Tian Lipang, ketua yang mengandung itu menerima ucapan selamat dari para murid dan pembantunya yang merasa gembira sekali, Ang Unsek. Suami Chi Hwa I tidak mau menganggur saja. Dia pun enggan membantu istrinya memimpin kurang lebih 50 orang anggota Hwa Lipang karena semua anggota Hwa Lipang adalah wanita. Ang Unsek bekerja sebagai seorang piausu, pengawal barang kiriman, dan karena kegagahannya, dia memperoleh banyak langganan yang mempercayakan barang mereka dikawal oleh Ang Unsek. Untuk perusahaan pengawalan barang ini, Ang Unsek mempunyai 10 orang pembantu. Pada suatu hari, ketika Chi Hwa I yang hamil tua itu sedang duduk bercakap-cakap dengan para pembantunya tentang pekerjaan mereka, yaitu menjual sayur, buah dan rempah-rempah hasil ladang mereka, datanglah dua orang pembantu Ang Cunsek berlari-lari dalam keadaan luka-luka. Chi Hwa I bangkit dari duduknya, memandang kepada mereka dengan khawatir dan bertanya apa yang terjadi titik. Celaka, pangcu, celaka besar titik. Ada apakah? Hayo lapor yang baik. Bentak Chi yang Hwa I. Barang kiriman yang kami kawal di serbu gerombolan perambok bertopeng yang lihai sekali. Delapan orang rekan kami tewas semua dan kami beruntung dapat meloloskan diri dengan pura-pura mati titik. Dan pimpinanmu, bagaimana dengan Ang Piausu titik? Ang Piausu, dia, dia, juga menjadi korban, roboh dan tewas titik. Dengan muka pucat siang Hwa I melompat bangkit dari kursinya, matanya terbelalak, wajahnya pucat dan bibirnya gemetar, tubuhnya menjadi lemas dan ia pun terjatuh kembali di atas kursinya. Para pembantunya segera menghampirinya. Pangcu, kita harus cepat pergi ke sana, mencari dan membasmi. Gerombolan perampok itu untuk membalaskan kematian suami pangcu titik. Ucapan ini seperti membakar semangat siang Hwa I. Ia bangkit lagi mengepal kedua tangannya dan berkata benar, mari bersiap-siap mengikuti aku membalas dendam. Hei, kalian berdua, cepat obati luka-lukamu dan tunjukkan kepada kami di mana tempat terjadinya perampokan itu. Titik. Tak lama kemudian ciang Hwa I sudah berlari turun dari bukit Hwa Asan, bersama dua orang Piausu yang menjadi penunjuk jalan dan diikuti oleh 50 orang anak buahnya. Ketika mereka tiba di tengah hutan, mereka mendapatkan para korban masih malang melintang di situ. Termasuk jenazah suami ciang Hwa I. Yang aneh lagi, kereta berisi barang kiriman masih ada di situ, tidak diganggu perampok, tidak ada yang hilang. Ciang Hwa I berlutut memeriksa suaminya, akan tetapi Ang Cun Se sudah tewas dan ada luka tusukan pedang yang menembus dadanya. Ciang Hwa I menangis tanpa suara. Dengan kedua matu basah mengeluarkan air matu yang menetes-netes turun ke atas pipinya. Ia bangkit lagi dan memimpin anak buahnya untuk mencari para perampok itu. Akan tetapi para penyerbu itu sudah tidak nampak bayangannya dan tidak meninggalkan jejak. Setelah mengejar kesana kesini tanpa hasil dan tidak menemukan jejak gerombolan itu, dengan penuh duka dan penasaran mereka kembali ke tempat tadi dan kini ciang Hwa I tidak dapat lagi menahan tangisnya. Ditangisinya jenazah suaminya itu, penuh penyesalan karena ia tidak mampu menemukan gerombolan yang telah membunuh suaminya. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk oleh para pembantunya, ciang Hwa I berhenti menangis dan mengatur pengangkutan. Para jenazah itu ke Hwa Asan. Dua orang piausu dibantu belasan orang murid Hwa Alipang melanjutkan pengiriman barang itu. Demikianlah, dalam usia 26 tahun, dalam keadaan mengandung, ciang Hwa I telah menjadi janda. Yang membuat ia penasaran adalah karena ia tidak tahu siapa yang telah membunuh suaminya. Dua orang piausu yang masih haidu itu tidak dapat mengenal belasan orang menyerbu yang semua mengenakan muka dari kain, akan tetapi rata-rata mereka memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Ciang Hwa I yakin bahwa mereka itu bukan gerombolan perampok karena barang berharga di kereta itu tidak mereka usik. Karena itu, jelas bahwa gerombolan itu memang sengaja muncul untuk membunuh suaminya. Berarti gerombolan itu adalah musuh yang mendendam kepada suaminya. Akan tetapi siapakah musuh itu? Memang tentu saja suaminya mempunyai banyak musuh. Sebelum menikah dengannya, sebagai seorang pendekar Kunlun Pai, tentu suaminya dimusuhi banyak orang karena dia selalu menentang kejahatan. Setelah menjadi piausu, lebih laki. Ketika mengawal barang dia sering bentrok dengan gerombolan perampok yang mencoba untuk merampok barang kawalannya. Akan tetapi siapakah mereka dan bagaimana ia dapat mengusut agar menemukan orang-orang yang membunuh suaminya titik. Kandungannya semakin tua dan perutnya semakin membesar sehingga terpaksa Ciang Hwa I berdiam di rumah dengan hati ditekan rasa penasaran dan sakit hati. Setelah genap bulan dan harinya, Ciang Hwa I melahirkan seorang anak perempuan yang mungil dan sehat. Ia memberi nama Ang S.W. Ilan kepada anak itu. Agaknya nasib janda muda ini memang sedang gelap. Kesusahan karena malah petaka menimpanya susul-menyusul. Setelah kehilangan suaminya yang dibunuh orang dan ia belum mengetahui siapa pembunuh suaminya, ia memang terhibur dengan kelahiran Ang S.W. Ilan. Akan tetapi baru saja S.W. Ilan berusia 2 tahun, pada suatu hari orang mendapatkan wanita pengasuh anak itu tewas di taman belakang sedangkan S.W. Ilan telah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Tentu saja Ciang Hwa I menjadi terkejut dan sedih sekali. Ia hendak mencari anaknya, akan tetapi kemana? Ia tidak tahu siapa yang menculik anaknya, bahkan satu-satunya saksi, yaitu si pengasuh telah tewas tertusuk pedang. Ia dan semua anak buah Hawil Alipang mencoba untuk mencari jejak. Namun sia-sia belaka, semua usaha mereka tidak berhasil, S.W. Ilan lenyap dengan penuh rahasia, seperti kematian suaminya yang juga belum diketahui sebab dan siapa pembunuhnya. Akhirnya Ciang Hwa I menerima nasib. Ia menjadi seorang pemurung dan kelihatan lebih tua dari usia sebenarnya. Akan tetapi, ia mencurahkan segenap tenaga dan perhatiannya untuk mengatur Hawil Alipang sehingga memperoleh kemajuan. Para anak buah Hawil Alipang tidak hanya bertani dan mencari rempah-rempah, akan tetapi juga ia meneruskan perusahaan suaminya, yaitu membuka perusahaan pengawalan barang kiriman dengan demikian. Selain Hawil Alipang mendapat banyak penghasilan, juga dalam mengawal barang ke segala jurusan ini anak buahnya dapat membuka matu dan telinga untuk mencari keterangan tentang hilangnya S.W. Ilan. Dengan bekerja tekun, Hawil Alipang memperoleh penghasilan lumayan dan Ciang Hwa I dapat membangun rumah yang besar, bahkan ia juga membangun sebuah kuil di depan untuk menerima rakyat yang datang bersembahyang. Mulailah ia menekuni agama dan mengikuti jejak gurunya, menjadi seorang Tukou dengan julukan Bek Mau Tukou, pendeta wanita rambut putih, karena sejak kehilangan putrinya, dalam usianya yang baru 29, rambutnya sudah mulai memutih. Selain berusaha keras untuk membangun Hawil Alipang sehingga perkumpulan itu terkenal di dunia Kang O, Bek Mau Tukou ini menghabiskan waktu untuk mempelajari kitab-kitab agama dan bersama di dalam kamarnya. Ia berubah menjadi seorang wanita yang pendiam, bijaksana dalam mengatur anak buahnya, mengajarkan silat dengan penuh kesabaran. Perkumpulan ini menjadi terkenal dan makin banyak anak-anak perempuan dan gadis-gadis remaja masuk menjadi anggota perkumpulan. Namun wakita dasarnya masih belum meninggalkannya, yaitu keras hati dan berkemauan teguh. Apakah yang telah terjadi dengan Ang S.W. Ilan? Peristiwa itu terjadi cepat sekali sehingga tidak sempat dilihat orang lain. Ketika pengasuh S.W. Ilan sedang mengajak anak itu bermain-main di taman bunga, tiba-tiba sesosok bayangan hitam berkelebat dan sekali tangannya mengayuh pedang, pengasuh itu roboh dan tewas tanpa dapat menjerit lagi. S.W. Ilan sedang duduk di bawah pohon bermain-main dengan bunga-bunga yang dipetikan pengasuhnya. Setelah pengasuh itu roboh, si bayangan hitam itu cepat sekali menyambar anak itu, menotoknya sehingga tidak mampu berteriak dan membawanya melompat pergi dari situ. Tidak ada seorang pun menyaksikan peristiwa itu. Bayangan hitam itu berlari cepat menuruni H.W. Asan sambil memondong anak kecil itu. Ia mengambil jalan melalui hutan-hutan sehingga tidak pernah bertemu orang. Ketika ia tiba di dalam sebuah hutan besar di kaki H.W. Asan, tiba-tiba ia mendengar suara orang sedang berkata-kata seorang diri. Suaranya lembut namun lantang. Bayangan itu cepat menyelingap kebalik semak belukar dan mengintai. Ia melihat seorang kakek berusia sekitar 50 tahun, membawa sebatang tongkat yang dipakai memikul sebuah keranjang berisi daun-daun dan akar-akaran dan kini orang berkepala gundul itu sedang meneliti daun-daun tak jauh dari situ. Jelas bahwa orang itu adalah seorang husu yang pakaiannya longgar. Apakah sahabat-sahabatku yang dinamakan jahat itu? Membunuh adalah jahat, mencuri adalah jahat, menghambakan diri kepada nafsu birahi adalah jahat, berbohong adalah jahat, fitnah adalah jahat, mencelah-mencaci adalah jahat, membenci adalah jahat, memeluk pelajaran palsu adalah jahat, namun itulah sahabat-sahabatku adalah jahat. Dan apakah sahabat-sahabatku akar dari kejahatan? Nafsu keinginan adalah akar kejahatan, kebencian adalah akar kejahatan, hayalan adalah akar kejahatan, semua ini adalah akar kejahatan. Bayangan hitam itu terkejut dan menjadi gelisah, apalagi ketika ia mengintai dari balik semak-semak, ternyata husu itu telah lenyap dari tempat di mana tadi dia berdiri. Karena mengira bahwa husu itu telah pergi jauh, ia lalu melemparkan SW ilan ke atas tanah. Dan tiba-tiba anak itu menangis, agaknya lemparan itu membuat sebagian tubuhnya menimpa batu dan inilah yang membebaskannya. Dari totokan, atau memang sudah waktunya pengaruh totokan itu habis. Si bayangan hitam itu lalu menyingkap penutup mukanya, memandang kepada anak itu penuh kebencian dan berkata lirih, suaranya mendesis, ku tinggalkan engkau di sini biar dimakan binatang buas. Setelah berkata demikian, orang itu lalu berkelebat pergi dari tempat itu. Tanpa diketahuinya, perbuatannya itu ada yang menyaksikannya. Hwasu yang mengucapkan pelajaran Seng Buddha itu ternyata tidak pergi jauh. Dia dapat menangkap gerakan orang di balik semak belukar, maka dia pun menyelingap kebalik pohon dan mengitarinya sehingga dia dapat melihat si bayangan hitam itu ketika membuang SW ilan, membuka penutup kepalanya lalu mengucapkan kata-kata yang kejam itu. Biarpun melihat wajah si bayangan hitam itu hanya sebentar saja, akan tetapi wajah itu takkan pernah dilupakan oleh Hwasu itu. Dia lalu menghampiri SW ilan yang sudah bangkit duduk sambil menangis itu. Dipondongnya anak itu. Melihat dirinya dipondong oleh seorang yang tidak dikenalnya, tangis SW ilan semakin menjadi-jadi karena takut. SSSSTTTT, anak manis, anak baik, jangan menangis. Pin Cheng tidak akan menggangumu, Pin Cheng hendak menolongmu, anak manis. Kata-kata yang bernada ramah penuh kelembutan itu akhirnya membuat SW ilan diam. Agaknya anak kecil ini yang belum dapat berpikir dengan baik, namun dapat merasakan bahwa yang memondongnya bukan orang yang hendak menyusahkannya. Hwasu itu bertubuh gendut dan mukanya selalu tersenyum ramah, pandang matanya lembut dan suaranya halus. Anak manis, siapakah namamu? Titik. SW ilan yang baru dapat bicara sepatah dua patah kata itu agaknya mengerti pertanyaan itu dan ia menjawab lan-lan tanda seru. Ketika Hwasu itu bertanya lagi minta jawaban yang tepat siapa nama lengkap dari anak itu, SW ilan yang belum mengerti hanya menjawab lan-lan titik. Hwasu itu menanyakan lagi orang tuanya dan tinggal di mana rumahnya, akan tetapi kepandaian bicara SW ilan belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Hwasu itu tertawa omitohut tanda seru. Agaknya sudah ditakdirkan bahwa Pin Cheng harus merawat anak ini. Dia mengambil sebutir buah jeruk dari keranjang yang dipikulnya, mengupas jeruk itu dan memberikannya kepada lan-lan. Anak itu pun mau menerimanya dan memakannya. Lan-lan, anak baik. Karena Pin Cheng tidak tahu di mana rumah orang tuamu dan siapa nama mereka, maka mulai hari ini jadilah engkau murid Pin Cheng. Hahaha, Tianho Hwasu, jalan hidupmu sungguh ganjil. Selamanya belum pernah menerima murid dan sekali menerima murid, terpaksa menerima seorang bocah yang masih kecil. Dia tertawa-tawa memindahkan semua daun dan akarobat ke sebuah keranjang yang lain lalu memiku L2 keranjang itu. Lan-lan kelihatan girang sekali dan ia mulai tertawa-tawa. HWSU itu pun semakin lebar senyumnya dan dia berjalan keluar dari hutan itu dengan langkah cepat. Demikianlah keadaan HWL Alipang yang merupakan pecahan kecil dari Tian Lipang. Sejak kematian suaminya lalu kehilangan putrinya. Chiang HWI yang kini berjuluk Teg. Mau Tukou menyebukan dirinya dengan mengurus HWL Alipang menjadi sebuah perkumpulan yang cukup besar dihuasan. Seng waktu berjalan dengan amat cepatnya dan 16 tahun telah lewat sejak Ang SW Ilan lenyap diculik orang. Pek mau Tukou sudah tidak mengharapkan lagi putrinya akan dapat ia temukan. Mungkin putrinya telah tewas, dan andai kata masih hidup juga kalau bertemu dengannya pasti tidak saling mengenal. Memang putrinya itu mempunyai sebuah tanda yang mungkin tidak akan lenyap sampai ia dewasa, yaitu semacam bercak hitam di tengah telapak kaki kanannya. Akan tetapi bagian tubuh itu selalu tertutup sehingga tidaklah mungkin baginya untuk minta kepada setiap orang gadis yang disangka putrinya untuk membuka sepatu kanannya. Pek mau Tukou sudah melepaskan harapannya untuk bertemu dengan putrinya. Dan di dalam hatinya sudah terdapat ketenangan kembali. Ia sudah merasa berbahagia dalam kedudukannya sebagai pimpinan HWL Alipang. Juga mereka melayani orang-orang dusun yang datang hendak bersembah yang kekuil HWL Alipang. Pagi itu merupakan pagi yang amat indah. Matahari yang baru muncul di ufuk timur begitu cerahnya sehingga seluruh permukaan bukit HW Asan bermandikan cahaya yang putih keemasan itu. Awan-awan putih tipis bergerak di angkasa, dapat ditembus cahaya matahari seperti tirai sutra tipis, angkasa jauh di atas nampak biru muda bagaikan samudera yang tenang tanpa gelombang. Angin pagi bersilir sejuk dan kicau burung dan kokok ayam jantan menambah semaraknya suasana di pagi yang indah itu. Sebenarnya, setiap saat dan detik terdapat keindahan dari suasana yang wajar ini. Hanya karena kita terlalu diombang-ambingkan pikiran kita sendiri. Yang mengadakan banyak persoalan maka keindahan yang ada itu tidak nampak lagi. Pikiran kita selalu sibuk dengan berbagai macam persoalan kehidupan sehari-hari, dari urusan pekerjaan, mencari uang, persoalan rumah tangga, konflik-konflik dalam keluarga atau antar teman, pengangguran, kejahatan, dan bahkan perang. Pikiran kita sudah menjadi gudang dari segala macam permasalahan yang memusimkan sehingga kita sudah lupa betapa indahnya alam di sekeliling kita, betapa maha murahnya Tuhan terhadap kita semua. Segala keperluan hidup manusia telah terbentang luas di depan kita, kita tinggal mengolah dan memetik saja. Akan tetapi semua keindahan itu tidak akan terasalaki kalau kita menjadi hamba nafsu yang menyeret kita ke dalam konflik dan pertentangan, saling membenci, saling bermusuhan dan bahkan saling membunuh titik. Alangkah akan bahagianya hidup ini apapailah kita manusia tidak saling bermusuhan, melainkan bersatu padu untuk membangun dengan sarana yang tersedia lengkap. Membangun demi kesejahteraan kita bersama. Hidup tenteram penuh kedamaian, saling tolong dan saling bantu dalam menghadapi kesukaran yang bagaimanapun macamnya dan dari manapun datangnya. Kesukaran yang dibagi akan menjadi ringan dan bukan merupakan kesukaran laki. Sedangkan kelebihan dan kesenangan yang dibagi tidak akan menjadi berkurang. Hidup dalam suasana seperti itu akan melenyapkan segala macam kesusahan dan yang terdengar dari mulut kita hanyalah puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Maha Pencipta, tidak lagi terdengar keluh kesah seperti yang kita dengar setiap saat pada masa kini. Pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, Pek Mautukou sudah bangun dari tidurnya, bermeditasi dan berdoa. Lalu ia membersihkan tubuhnya dengan air sejuk, kemudian berjalan. Keluar untuk memeriksa pekerjaan para murid atau anggota Hawel Alipang. Para anggota Hawel Alipang sudah nampak sibuk sepagi itu. Ada yang siap bekerja di suah, ladang, ada yang berangkat untuk mencari rempah-rempah di hutan, ada yang mengangkut hasil ladang untuk dijual di dusun-dusun dan kota di kaki bukit, dan ada pula yang bertugas sebagai pengawal barang kiriman, siap dengan keretanya. Di antara mereka para anggota yang tua-tua, sibuk mengurus kuil dan melayani orang-orang yang datang bersembahyang. Sudah ada belasan orang tamu kuil itu di pagi hari itu titik kesemuanya wanita hendak bersembahyang. Di antara belasan orang tamu wanita ini, terdapat wanita muda yang berpakaian serba putih, cantik sekali seperti didadari, dengan gerak-gerik yang halus. Para tamu wanita itu cepat memberi hormat ketika Pak Mau Tukou memasuki kuil. Penampilan Pak Mau Tukou memang anggun berwibawa. Rambutnya yang sudah hampir semua putih itu digelung diikat di atas dengan sutra putih. Jubahnya berwarna kuning, jubah panjang sederhana dan tangan kanannya memagang sebatan kebutan dengan bulu berwarna merah. Pak Mau Tukou membalas penghormatan para tamu itu dengan anggukan kepala dan senyum ramah. Tiba-tiba pandang mata Pak Mau Tukou tertarik oleh seorang yang melangkah datang ke kuil itu. Ia berhenti dan memutar tubuhnya menghadapi orang yang baru datang ini. Yang baru datang itu adalah seorang remaja berpakaian pengemis dan kepalanya ditutup sebuah topi butut. Tangan kanannya memegang sebatang tongkat. Pakaiannya yang serbah hitam itu pun butut walau bersih, dan sepatunya yang sudah butut sehingga nampak jari kelingking kaki kirinya menonjol keluar. Mukanya kotor pula bercoreng lumpur namun dapat dilihat bahwa pengemis muda ini memiliki wajah yang tampan dan sepasang matanya bersinar-sinar. Sobat muda, engkau datang hendak bersembahyang ataukah hendak mengemis? Tanya Pak Mau Tukou dengan sikap dan suara lembut dan ramah. Pengemis muda itu mengamati ketua Hawil Alipang itu penuh perhatian, lalu berbalik mengajukan pertanyaan, Tukou, kalau aku hendak bersembahyang mengapa dan kalau hendak mengemis bagaimana? Pek Mau Tukou tersenyum dan diam-diam ia menganggumi ketegasan pengemis muda, walaupun pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang pengemis, namun sama sekali tidak rendah diri, bahkan nampaknya seperti orang yang dapat menjaga harga diri. Kalau hendak bersembahyang harap menunggu lebih dulu karena para tamu yang berada di dalam kuil semuanya adalah wanita sehingga tidak pantaslah kalau engkau seorang pria masuk bersama mereka. Dan kalau engkau hendak mengemis, sebaiknya engkau berdiri di luar kuil menanti pemberian sumbangan dari mereka yang datang dan pergi titik. Dari jauh aku datang ke sini karena mendengar bahwa ketua Hawil Alipang adalah seorang yang murah hati, aku tidak hendak bersembahyang, tidak pula mengemis, hanya ingin membuktikan sampai di mana kedermawanan hati ketua Hawil Alipang. Dapatkah aku bertemu dengan ketua Hawil Alipang? Titik Siancai tanda seru Aku sendirilah ketua itu kata pek mau tokoh sambil tersenyum. Bagus Aku tidak ingin mengemis hanya ingin memancing kebaikan hati pangcu orang muda, pertolongan apakah yang dapat ku berikan kepadamu? Apakah engkau lapar dan butuh makanan? Titik Aku sudah kenyang, pagi tadi sudah sarapan, hampir menghabiskan seekor ayam panggang titik. Hem, kalau begitu, apakah engkau membutuhkan pakaian pengganti pakaianmu yang sudah butut itu? Titik Tidak, aku lebih senang dengan pakaian ini, biar butut akan tetapi bersih. Hanya sepatuku Titik Kenapa dengan sepatumu titik? Yang kiri sudah jebol sehingga jari kakehku kelihatan. Aku membutuhkan sepasang sepatu titik. Percakapan itu menarik perhatian para tamuanita yang hendak bersembahyang dan mereka pun tidak melanjutkan langkah mereka dan ikut menonton. Pek mau tokoh memandang ke arah kaki pengemis muda itu, lalu memandang kepada kakinya sendiri. Sekali pandang saja taulah ia bahwa ukuran kakinya sama dengan ukuran kaki pengemis remaja itu, maka lalu ia melepaskan sepatunya yang terbuat dari kulit dan menyerahkannya kepada pengemis itu. Kalau begitu, pakailah sepatu ini katanya. Pengemis itu memandang tertegun dan menerima sepatu itu dan pak mau tokoh lalu melangkah ke dalam kulit dengan kaki hanya terbungkus kaus kaki saja. Peristiwa kecil ini menunjukkan betapa baik budi tokoh itu dan gadis berpakaian putih tadi yang melihat peristiwa itu memandang dengan metu sayu, agaknya ia terharu sekali akan kebaikan hati pak mau tokoh. Pengemis itu pun segera duduk di atas tanah dan mengganti sepatu bututnya dengan sepatu pemberian pak mau tokoh. Wajahnya berseri dan dia tersenyum-senyum, lalu duduk bersandar. Pada pohon yang tumbuh di depan kuil, agaknya angin semilir membuat dia mengantuk karena dia sudah melenggut tidur ayam di bawah pohon. Pak mau tokoh sendiri sudah memasuki kamar sama didi kuil itu dan seorang murid datang mengantarkan sepasang sepatu untuk gulunya itu. Dari bawah lereng itu nampak ada empat orang naik ke lereng dan menuju ke kuil itu. Dilihat dari pakaian mereka, tiga di antaranya dengan pakaian kembang-kembang dan seorang di antaranya berpakaian serba putih. Para penjaga kuil menduga bahwa yang datang tentu segerombolan wanita lain. Akan tetapi setelah mereka itu dekat, tiba di halaman kuil, para pelayan itu memandang heran. Tiga orang berpakaian kembang-kembang itu adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun, seorang wanita yang sebaya dan seorang gadis yang cantik. Adapun yang berpakaian serba putih itu adalah seorang pemuda tampan yang wajahnya dihias senyum tenang. Pemuda berpakaian serba putih itu adalah Hon Esin, sedangkan yang berpakaian kembang-kembang adalah keluarga gila itu, Kuimo, istrinya Liu Xi dan anak mereka Kuiji. Seperti telah diceritakan di bagian depan, keluarga gila itu memaksa Hon Esin untuk menikah dengan Kuiji dan untuk merayakan pesta pernikahan, mereka hendak meminjam tempat dari Hawil Alipang. Hon Esin dalam keadaan tidak berdaya karena dia telah keracunan tidak mampu mengerahkan LWE Kangnya. Hawa sakti dari pusarnya tidak mampu menjalar ke kaki tangannya. Racun pelemas otot telah membuat otot-ototnya tidak mampu menampung hawa sakti atau tenaga dalam itu. Tentu saja dengan kehilangan hawa sakti, ilmu silatnya tidak berisi lagi dan dia tidak mampu menandingi keluarga gila itu. Biarpun pemuda itu sudah menjadi seorang yang lemah, namun keluarga itu, terutama Kuiji, tidak pernah melepaskan penjagaannya terhadap pemuda itu. Bahkan Kuiji selalu berjalan di dekat Hon Esin untuk menjaga jangan sampai pemuda yang membuatnya tergila gila itu melarikan diri. Kuimo dan Liu Xi memasuki kuil itu, diikuti oleh Hon Esin yang diganeng oleh Kuiji. Melihat tiga orang berpakaian kembang-kembang itu memasuki kuil sambil tertawa-tawa seperti orang mabok, para anggota Hawa Alipang yang bertugas di kuil segera maju menyambut. Kepala rombongan penjaga kuil, seorang wanita berusia kurang lebih 40 tahun, sudah menjadi pendeta wanita pula, memberi hormat kepada mereka dan bertanya dengan suara lantang, Kuimo tertawa bergelak Hahaha, kami bukan hendak sembahyang, melainkan hendak meminjam tempat Hawa Alipang ini untuk merayakan pesta pernikahan anak kami. Hahaha, kepala penjaga kuil itu tentu saja terkejut mendengar ini dan mengerutkan alisnya. Sian Chai, kami tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Tempat kami tidak untuk dipinjamkan kepada siapapun juga titik. Liusi melangkah maju. Rambutnya yang riap-riapan itu menyeramkan sekali, sebagian wajahnya yang tidak tertutup rambut memperlihatkan kecantikan seorang wanita setengah tua, akan tetapi mulut yang menyerengah dan matuyang. Mencorong itu benar-benar membuat ia kelihatan seperti seluman. Jangan banyak cerwet, panggil ketuamu dan suruh menghadap kami. Pendeknya, boleh atau tidak boleh tempat ini baru kami pinjam untuk keperluan perayaan pesta pernikahan anak kami. Ucapan galak itu disusul tawa yang terdengar mengerikan, melengking tinggi, pada saat itu kuimo tertawa-tawa, demikian pula kuiji terkekeh-kekeh. Sedangkan hansin hanya berdiri dan tersenyum bodoh. Para penghujung kuil mulai merasa takut melihat lagak tiga orang berpakaian kembang-kembang itu dan mereka berkumpul di pinggir dekat dinding dan bersiap-siap untuk melarikan diri kalau tiga orang gila itu mengamuk. Cukau kepala jaga itu pun mengerutkan alisnya. Tentu saja ia tidak mau merepotkan ketuanya untuk menghadapi tiga orang gila ini. Ia sendiri sudah memiliki kepandaian silat yang lebih tinggi daripada semua penjaga kuil itu. Maka dengan berani tukau itu lalu membentak, kalian ini orang-orang gila berani datang membuat kacau hawe alipang? Pergilah atau aku akan menggunakan kekerasan mengusir kalian. Titik. Liu si terkekeh, hi hi hi, engkau ini orang gila berani memaki kami? Kalau kami katakan hendak meminjam tempat ini, siapa yang berhak melarang? Kamu hendak mengusir kami dengan kekerasan. Hem, apa yang dapat kau lakukan? Liu si melangkah maju sampai dekat sekali dengan cukau itu yang tentu saja menjadi ngeri didekati wanita gila yang rambutnya riap-riapan itu. Ia lalu mengerahkan tenaganya mendorong Liu si pada dadanya. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia mendorong rasanya seperti mendorong sebongkah batu besar yang amat berat. Wanita. Gila itu sama sekali tidak bergoyang walaupun ia sudah mengerahkan tenaga sepenuhnya titik. Hi 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 Liu si terkekeh dan tangannya didorongkan ke pundak kepala penjaga kuil itu. Seperti sehelai daun kering ditiup angin cukau itu terlempar ke belakang dan roboh menimpa meja titik. Para anggota Hawil Alipang yang menyaksikan peristiwa ini tentu saja menjadi marah. Mereka segera menghampiri dan menyerang Liu si dengan pukulan, pukulan dan tamparan. Empat orang anggota Hawil Alipang mengeroyoknya, akan tetapi dengan mudah sekali. Begitu Liu si menggerakkan kaki tangannya, empat orang ini pun berpelantingan roboh. Gegerlah keadaan dalam kuil. Para murid Hawil Alipang lari berdatangan dan melihat ini, kuimo tertawa. Hahaha, mari kita ke halaman depan agar lebih leluasa kita menghajar mereka. Titik. Kuimo dan Liu si berlompatan ke pekarangan kuil dan kuiji lalu menarik tangan honsin untuk ikut pula. Jangan takut, suamiku, aku akan menjagamu, agar tidak ada yang berani mengganggumu kata kuiji sambil terkekeh, lalu berdiri di pekarangan itu. Di bawah pohon sambil menggandeng tangan honsin. Pengemis muda yang tadi menerima sepatu dari pek mau cukau memandang dengan metel, terbelalak heran. Akan tetapi berbeda dengan para tamu kuil yang kelihatan ketakutan, pemuda pengemis ini tidak nampak ketakutan, melainkan tertarik sekali. Terutama sekali dia merasa tertarik melihat keadaan honsin yang digandeng gadis gila itu. Dia tahu bahwa tiga orang yang mengenakan baju berkembang itu tentulah orang-orang gila, hal ini mudah diketahui dari sikap mereka yang tertawa-tawa menyeram kam itu. Dan agaknya dia gembira sekali melihat tontonan ini, yang dianggapnya aneh dan dia menanti para anggota Hawil Alipang yang sudah mengejar keluar dari kuil. Bukan hanya para penjaga kuil yang kini berlari menuju ke halaman kuil itu, akan tetapi juga para anggota lain yang belum berangkat untuk bekerja. Tidak kurang dari 40 orang wanita anggota Hawil Alipang kini berdatangan ke tempat itu dan banyak di antara mereka yang memegang senjata pedang atau toyatitik. Kuimo dan Liusi sudah berdiri saling membelakangi dan tertawa-tawa melihat para anggota Hawil Alipang berdatangan dengan sikap mengancam itu. Mereka sama sekali tidak merasa gentar, sedangkan Kuiji tetap berdiri di bawah pohon bersama Han Esen. Dua orang suami istri gila itu nampaknya gembira sekali melihat mereka dikepung oleh banyak pengeroyok dan begitu para pengeroyok itu menggerakkan senjata menyerang mereka, keduanya bergerak dengan cepatnya. Terdengar suara meledak-ledak ketika Liui memainkan cambuknya dan tongkat di tangan Kuimo juga berubah menjadi segulungan sinar kuning. Para pengeroyok terkejut sekali. Mereka menjadi bingung karena kedua orang gila itu seperti berubah menjadi bayangan yang banyak dan tahu-tahu enam orang di antara mereka telah roboh titik. Akan tetapi, seperti kepala jaga di Kuil tadi, yang roboh itu tidak terluka berat, maka mereka terus mengeroyok dengan marah. Kuimo dan Liusi tertawa-tawa dan makin banyak pula pengeroyok yang berpelantingan, dengan kepala benjol, muka lebam, gigi rontok, atau salah urat titik. Pengemis muda yang duduk di bawah pohon dan yang sejak tadi nonton dengan penuh perhatian nampak terkejut melihat kelihayan suami istri Gaila itu. Sementara itu, Kuiji bertepuk tangan dan menari-nari kegirangan melihat tayah dan ibunya menghajar para pengeroyok itu. Hansin merasa tidak enak sekali. Para anggota Hawil Alipang itu adalah wanita-wanita yang tidak berdosa, kini mereka dihajar dan semua itu adalah gara-gara dia. Kalau dia tidak diampil mantu keluarga Gila ini tentu tidak akan terjadi kekacauan di Hawil Alipang. Andia merasa tidak berdaya, tidak mampu mencegah pengamukan kedua orang Gila itu. Hanya ada satu hal yang membuat hatinya lega, yaitu melihat kenyataan bahwa Kuimo dan Liusi selalu merobohkan pengeroyoknya tanpa membunuh atau melukai berat. Mereka itu hanya dirobohkan dengan luka ringan saja dan hal ini membuktikan bahwa keluarga Gila ini ternyata tidaklah jahat dan tidak suka membunuh. Padahal kalau mereka menghendaki, tenaga pukulan mereka dapat diperkuat dan yang roboh tentu akan tewas. Tiba-tiba terdengar bentakan halus akan tetapi berwibawa hentikan perkelahian ini. Titik. Mendengar suara ini, para anggota Hawil Alipang berlomcatan mundur. Di antara mereka banyak yang menderita luka-luka ringan. Pek Mau Tukou melangkah keluar dari Pein Tukul dengan anggun dan tegap, menghampiri suami istri Gila itu yang kini berdiri di samping Puiji dan Honsin. Pek Mau Tukou mengamati empat orang itu dengan pandangan mata penuh selidik, akan tetapi ia tidak merasa kenal dengan mereka. Ia lalu mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi hormat dan sambil memandang kepada Kui Mo dan Liusi, ia berkata Siancai tanda seru. Siapakah sebetulnya Jiwi, Anda berdua, dan mengapa pula berkelahi? Dengan anak buah kami dari Hawil Alipang? Apa kesalahan Hawil Alipang terhadap Jiwi titik? Suami istri itu saling pandang dan mereka tertawa girang sekali suamiku titik kata Liusi dengan sikap manja, Cukow ini cukup anggun, bukan? Alangkah baiknya kalau ia yang mengatur upacara semilah yang untuk pernikahan anak kita titik. Hahaha, memang tepat sekali kata-katamu, istriku. Dengan upacaranya diatur oleh Tukow ini dan disaksikan oleh semua tokoh Keng O, pernikahan itu tentu akan mendapat berkah titik. Pek Mau Tukow yang biasanya sabar sekali itu, kini timbul rasa penasaran di dalam hatinya. Apa yang Jiwi maksudkan? Jiwi belum menjawab pertanyaanku. Titik. Hahaha, engkau menanyakan apa tadi? Ah, siapakah kami? Aku bernama Kui Mo dan ini istriku Liusi, yang cantik ini putri kami bernama Kui Jahidam. Pemuda ini adalah calon mantuku bernama Cian Honsin. Nah, mengapa kami berkelahi dengan anak buahmu? Kalau saja sejak tadi engkau keluar, tentu tidak akan ada perkelahian. Engkau ketua Hawil Alipang, bukan? Titik. Kami hendak meminjam tempatmu ini untuk perayaan pernikahan anak kami. Kata Liusi. Tempat ini kami pinjam, engkau menjadi pendeta yang mengatur upacara pernikahan dan engkau pula yang mengundang tokoh-tokoh Keng O agar hadir dan menyaksikan pernikahan itu. Anak buahmu menyediakan hidangannya dan menjadi pelayan-pelayan untuk memeriahkan pesta pernikahan itu. Nah, usul kami ini baik sekali, bukan? Wanita gila itu tertawa melengking tinggi dan suami serta puterinya juga tertawa-tawa. Hansin tidak ikut tertawa hanya tersenyum tak berdaya dan memandang kepada Tukowetu dengan hati iba. Sejak dia dibawa ke tempat itu, dia selalu mencari kesempatan untuk meloloskan dan melarikan diri. Akan tetapi calon istrinya selalu menjaganya. Pek mau Tukowu menjadi merah mukanya saking marahnya mendengar ucapan itu. Tidak heran kalau para muridnya menjadi marah dan mengeroyok dua orang gila ini karena memang permintaan mereka itu sama sekali tidak pantas. Sampai lama ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata saking marah dan bingungnya bagaimana harus bersikap untuk menghadapi orang-orang gila ini. Hahaha, pek mau Tukowu, tidak usah ragu. Kata Kui Moe lakukan saja apa yang kami minta dan kami tidak akan mengganggumu. Tespa itu akan kami langsungkan setelah lewat tiga bulan, dan untuk sementara ini kami berempat akan tinggal di sini. Beri saja kami dua buah kamar. Itu sudah cukup. Tiga buah kamar. Tiba-tiba Hon Sin memotong ucapan Kui Moe jangan paman calon mertua lupa, kita adalah orang-orang yang selalu menaati adat istiadat, tidak boleh calon pengantin berkumpul dalam satu kamar sebelum dilangsungkan pernikahannya. Ah, ya benar. Tiga buah kamar. Dan makan setiap harinya untuk kami, permintaan kami ringan saja dan tentu engkau tidak keberatan, bukan? Kui Moe memandang kepada Pek Mau Tukowu. Mendengar ucapan Hon Sin tadi, tahulah Pek Mau Tukowu bahwa pemuda calon pengantin itu bukanlah seorang yang gila seperti suami istri dan putrinya itu. Tentu pemuda itu dipaksa oleh suami istri gila yang lihai itu, pikirnya. Siancai tanda seru. Permintaan kalian itu tentu saja sama sekali tidak mungkin kami penuhi. Pertama, perkumpulan Hawel Alipang kami adalah sebuah perkumpulan wanita, maka tentu saja tidak dapat menerima tamu pria untuk bermalam di sini. Kedua, semua anggota Hawel Alipang tidak ada yang merayakan pernikahannya, kalau ada yang menikah di tempat ini. Oleh karena itu bagaimana mungkin orang luar merayakan pernikahan di sini? Sobat, terpaksa kami tidak dapat memenuhi permintaanmu dan harap segera meninggalkan tempat ini karena kami tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga titik. Hahaha, kami tidak ingin mendengar alasan. Pendeknya, boleh atau tidak boleh, tempat ini kami pinjam. Engkau ini seorang Tukowu, kenapa tidak mengerti aturan? Kata Liusi Sampil menudingkan telunjuknya kepada Pek Mau Tukowu. Ketua Hawel Alipang itu memandang marah, Hem, apa maksudmu menuduh kami tidak mengerti aturan titik. Seorang pendekta wanita harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat, harus berbuat baik. Sekarang hanya dipinjam tempatnya saja tidak boleh. Aturan mana itu? Titik. Pek Mau Tukowu menjadi geram. Dasar orang gila, maka pendapatnya pun gila dan senak perutnya sendiri, pikirnya. Sudahlah, tidak perlu banyak cakap lagi, pendeknya permintaan kalian tidak dapat kami penuhi titik. Kui mau melangkah maju. Pek Mau Tukowu, sekarang begini saja. Mari kita mengadu kepandayan. Kalau aku kalah, kami tidak akan banyak cakap lagi dan akan mencari tempat untuk pesta pernikahan anak kami. Akan tetapi kalau engkau yang kalah, engkau harus mengijankan kami tinggal di sini. Sampai datangnya pesta pernikahan itu. Yang akan dilangsungkan di sini bagaimana? Titik. Pek Mau Tukowu menganggap bahwa keputusan itu, biarpun diusulkan seorang gila, cukup baik. Tentu saja ia menganggap pula bahwa ia pasti akan dapat mengalahkan si gila ini, karena betapapun lihainya seorang gila tentu tidak dapat bersilat dengan sempurna. Pula, di situ berkumpul sebagian besar muridnya yang belum berangkat kerja dan terdapat pula orang-orang luar yang datang bersembahyang. Kalau ia tidak berani melayani tantangan seorang gila, apa kata orang? Pula, ia harus membalaskan para muridnya yang tadi dihajar oleh suami istri Gaila ini.